Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Bandung Raya malam pemisah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seorang TKI asal Ciancur dipulangkan dalam keadaan sudah tidak bernyawa meski belum diketahui secara pasti penyebab kematiannya namun pihak kuasa hukum menduga kematian terkait bernama maksud kami kematian TKI yang bernama Ati Rohayati tersebut diakibatkan disiksa oleh majikannya karena terdapat sejumlah luka bekas penyiksaan di tubuh korban tangis keluarga pecah saat jenazah Ati Rohayati tenaga kerja Indonesia asal kampung Sukamahi kecamataman Deci Anjur tiba di rumah duka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama enam bulan bekerja di kota Dubai Uni Emirat Arab kini Ati dipulangkan dalam kondisi sudah menjadi mayat kedatangan jenazah Ati disambut isak tangis histeris pihak keluarga serta kerabat dan para tetangga bahkan salah seorang anak korban jatuh pingsan saat melihat jenazah ibunya dikeluarkan dari mobil ambulan meski belum diketahui secara pasti penyebab kematian almarhumah namun pihak kuasa hukum keluarga korban menyebut penyebab kematian Ati diduga kuat karena disiksa oleh majikannya hingga Ati jatuh sakit dan meninggal dunia dugaan adanya unsur penyiksaan karena di beberapa bagian tubuh jenazah korban terdapat sejumlah luka yang diduga bekas penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya kuasa hukum korban juga sudah melaporkan pihak sponsor yang telah memberangkatkan Ati mengingat mereka tidak mau bertanggung jawab atas kematian Ati hingga kini oknum sponsor tersebut sedang menjalani penahanan di Mapo Resci Anjur harum kapan itu sudah lama setahun yang lalu mungkin komunikasi itu dalam komunikasi itu sempat membahas tentang kesehatannya atau bagaimana apa yang disampaikan orang yang disampaikan waktu itu dia datang ke rumah pernah mau apa eh keluh nggak punya uang katanya gitu terus ada kabar sering disiksa majikan atau gimana enggak Oh dia mengatau nggak tahu yang ada pirasat enggak ada pirasat enggak ada pirasat sering apa pirasatnya sering mimpi dia minta pulang terus kemarin mimpi lagi dia sudah nggak betah Hai kami disini sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga almarhum kronologi permasalahan TKI yang diindikasikan dari awal permasalahan yang dilaporkan kepada kami sebagai kuasa hukum dari pihak almarhum pertama almarhum sering mendapatkan penyiksaan dari pihak majikan yang kedua setelah ada informasi tersebut maka tidak ada komunikasi lagi selama dua bulan ada lagi komunikasi dengan pihak keluarga itu setelah ibu ati ini ke dalam keadaan sakit parah itu pun juga diinformasikan dari TKI yang ada di kantor agensi yang dari Cirebon kalau nggak salah itu Henry mengatakan almarhum mahaati diduga diberangkatkan melalui jalur non-prosedural sehingga ati dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kuasa hukum berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan ati bisa bertanggung jawab agar memberikan hak almarhum mahaati dan jika tidak bertanggung jawab maka pihaknya akan meneruskannya ke jalur hukum agar tidak ada lagi korban TPPO ginazah ati rohayati langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka Heri Istiawan, Bandung TV